Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Zulkarnain Umar mengatakan untuk sekolah negeri yang berada di wilayah naungan Kemenak tidak sebanyak yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga jumlah siswa yang ditampung juga tidak banyak. Untuk per diisi 28 siswa dan semua diseleksi mulai dari usia dan lainnya. Untuk semua sekolah yang berada di bawah naungan Kemenak tidak menerapkan sistem zonasi. Zulkarnain menyebutkan untuk sekolah tingkat SD ada dua yang pertama di Sagulung dan di Bengkong. Untuk tingkat SMP ada di belakang Padang dan Sagulung. Zulkarnain menjelaskan minat untuk ke sekolah negeri selalu mengalami peningkatan. Boarding school menjadi pilihan kebanyakan orang tua yang ingin memenuhi hak pendidikan anaknya. Bahkan untuk sekolah swasta seperti Ulil Albab juga selalu penuh oleh pendaftar. Menurutnya semakin ke sini orang tua ada kekhawatiran terkait pengembangan agama putra-puterinya. Sehingga minat untuk masuk ke jenjang pendidikan yang menerapkan sistem boarding school atau sekolah Islam terpadu menjadi meningkat setiap tahunnya. Selain itu untuk menunjang kemajuan pendidikan berkarakter pihaknya tahun ini juga membuka kelas khusus yang menggunakan bahasa Inggris dalam sistem belajar. Untuk tahun pertama pihaknya sudah membuka seleksi dan menempatkan sebelah siswa yang akan mengikuti kelas khusus yang menggunakan kurikulum Cambridge. Kemarin jalur Cambridge sudah diumumkan. Jalur Cambridge itu kelas internasional. Jadi MTSN 1 tahun ini membuka kelas internasional dengan sistem kurikulum Cambridge. Jadi semua pembelajaran itu pakai bahasa Inggris. Guru-gurunya pakai bahasa Inggris. Dari 24 yang kita seleksi kemarin jalur Cambridge yang lulus 11. Lulus 11, salahnya 11 orang lulus. Perkelas ini cuma? Ya, kita ambil satu kelas dulu sebagai percontohan. Untuk kelas satu kelas itu kita sengaja menghayir juga konsultan dari Jakarta. Zulkanain berharap pendidikan di Batam lebih meningkat ke depannya. Banyak anak-anak yang pintar dan dapat membuat terobosan yang bertujuan memajukan bangsa Indonesia khususnya di kota Batam. Demikian Alisius Andiwardana melaporkan.